Bersama pelatih barunya di Ansan Kiriners, Asnawi Mangku Alam terlihat mengalami penurunan performa. Hal tersebut pun turut mengancam posisinya di skuad timnas Indonesia. Dan kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Pelatih Ansan Kiriners, Cho Min Kok, tidak menampik jika saat ini Asnawi Mangku Alam belum sesuai dengan harapannya saat diturunkan ke lapangan. Padahal pelatih lokal asal Korea Selatan tersebut sangat mengapresiasi bakat sang pemuda 22 tahun itu. Cho bahkan sempat berencana untuk memberikan Asnawi posisi yang lebih menyerang demi mendapatkan lebih banyak gol maupun asis untuk Ansan Kiriners. Namun sejauh ini belum berhasil, alhasil Asnawi pun ditarik ke posisi aslinya sebagai back sayap. Penurunan performa yang dialami Asnawi membuat eks pemain PSM Makasar tersebut kini tidak bisa menganggap posisinya di skuad arahan Sintai Yong Aman. Karena dalam waktu dekat, dua pemain naturalisasi yang dapat mengambil posisinya akan segera dipanggil. Pemain tersebut ialah Sandy Walsh dan Jordi Amat. Sandy Walsh diketahui memiliki posisi utama sebagai back sayap kanan dan bermain reguler di Liga Belgia. Sementara Jordi Amat sebenarnya lebih fasi bermain lebih sentral di lini pertahanan. Tetapi dia juga bisa digeser ke pos Asnawi jika diperlukan oleh klubnya Kas Yuban. Bukan tidak mungkin, Sintai Yong akan menempatkan Jordi Amat di posisi back sayap jika dibutuhkan. Namun masih ada cukup banyak waktu dan pertandingan bagi Asnawi untuk memperbaiki diri sebelum tiba waktunya kembali berbaju timnas Indonesia. Tepatnya pada Juni 2022 mendatang. Setidaknya ada 12 laga K-League yang bisa dimainkan Asnawi sebelum harus pergi ke kualifikasi Piala Asia 2023. Jika tidak waspada, maka dia bisa-bisa akan kehilangan sepenuhnya tempat di starting 11. Terima kasih telah menonton!